106 Diauntirta Smart Energic Selamat pagi Smartizen Kembali lagi bersama Barat Dalam program Dialog Siang Walaupun nama programnya Dialog Siang Tapi ini Barat rasa masih pagi Jadi buat Smartizen semua Yang lagi ada di kantor Yang lagi ada di mobil Yang lagi ada di kampus Jadi tetap semangat terus ya Tetap dengerin kita di 106 Diauntirta Karena hari ini Barat punya informasi yang menarik Mengenai pencegahan kejahatan Di sosial media Ini salah satu materi yang sangat penting ya Karena sekarang ya Apalagi di tengah era pandemi COVID-19 ini Dengan adanya pembatasan sosial sekarang besar Jadi pastinya Smartizen lebih sering menghabiskan waktu di rumah Nah tentunya walaupun kita sering menghabiskan waktu banyak di rumah Tapi satu hal yang harus Smartizen tahu Kejahatan tuh bisa mengintai dari mana saja Bahkan dari sosial media pun kejahatan bisa mengintai kita Jadi bagaimana cara kita mengatasinya Jadi bagaimana cara kita menghindarinya Nah nanti kita akan berdiskusi langsung nih ya Dengan arah sumber yang tentunya Informasi validitasnya bisa dipertanggungjawabkan Jadi buat Smartizen jangan kemana-mana Tetap pentingin kita terus Di 106 Diauntirta Yang berikut ini ada Tami Aulia dulu ya Yang melewat dari lagu Diauntirta Smart Energic Smartizen Seperti yang Bara janjikan tadi Kita akan berbicara nih Mengenai kejahatan di media sosial Terutama kejahatan cyber cyber crime nih Sebelum kita berbincang dengan nantinya narasumber kita Bapak Dadang Bara ingin menyampaikan dulu nih beberapa informasi Mengenai jenis-jenis cyber crime Atau kejahatan dunia maya Yang perlu kita waspadai Nah yang pertama nih ada penipuan online Nah penipuan online ini bisa Bisa apa Bisa terjadi gitu Saat ada orang yang memberikan pesan kepada kita Kemudian meminta detail kartu Untuk membayar pengiriman Sayangnya Jika kita tidak pernah menerima apapun Tetapi akan mulai memperhatikan transaksi aneh Datang dari rekening bank Harus kita hati-hati Nah yang kemudian juga ada penipuan pising Nah jenis-jenis cyber crime yang kedua itu penipuan pising Penipuan pising adalah upaya penipu Untuk menipu agar memberikan informasi pribadi Seperti nomor rekening bank Kata Sandi atau nomor kartu kredit Penipu ini akan menghubungi secara tiba-tiba Melalui email, pesan teks Panggilan telepon Atau bahkan melalui media sosial Berpura-pura menjadi bisnis yang sah Seperti bank, perusahaan telepon Atau bahkan penyedia internet Nah kemudian Yang terakhir ada juga bom email Nah ini menarik nih Bom email ini Lebih merupakan bentuk penyelagunan internet Nah pengeboman email adalah Kelebihan email yang diarahkan ke satu alamat email ini Akan menyebabkan orang menerima Server email menjadi lambat Dan atau bahkan crash juga nih smartizennya Mereka mungkin belum tentu mencuri apapun dari Anda Tetapi memiliki server yang lamban Bisa sangat merepotkan Dan kerja keras juga nih Untuk memperbaikinya Nah itu sedikit informasi Yang mengenai cybercrime Yang tadi Bara bacakan Sehabis ini kita akan berbicara nih Dengan Bapak Dadang nanti Mengenai cybercrime Kejahatan-kejahatan di sosial media Yang tentunya kita tidak boleh sepelekan ya smartizennya Jadi buat smartizen jangan kemana-mana Tetap bersama kita di 106 di On Tirta Smart Energy Seperti yang Bara janjikan ya Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Dadang ya Pak Halo Bapak selamat pagi Pak Sebagaimana kabar Bapak sehat Pak Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buat kita gitu Sama-sama Oke Pak kita langsung aja nih Pak Masuk ke topik pembicaraan kita nih Pak Yang tentunya menurut Bara Bara pribadi Ini satu hal yang sangat penting sih Pak Karena kan kita sedang menghadapi Situasi pandemi COVID-19 Pak Kebetulan karena Semua orang mengalami kesusah gitu kan Semua orang pasti mengalami efeknya Dampaknya Tapi kalau menurut Bara gini Pak Apakah kejahatan di media sosial ini Di tengah pandemi COVID-19 ini Masih terus berjalan Pak Apa gimana Pak Baik ya sebelum Saya berbicara tentang Perkembangan kejahatan cybercrime Itu tidak lepas dari Perkembangan teknologi informasi Betul Kalau dulu ya Kita sering mendengar Kalau namanya kejahatan itu Kejahatan-kejahatan konvensional ya Itu di bawah tahun 2010 Ya kita Kejahatan-kejahatan yang bersifat Cyber atau cybercrime Itu masih sangat minim sekali Apalagi di Banten pada tahun 2010 itu belum Belum ada Kejahatan atau terlaporkan Kejahatan yang Dilaporkan kepada kepolisian Oke Nah perkembangan teknologi informasi ini Memang perkembangan yang sangat bermanfaat ya Apalagi saat ini kita Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Ya Ya teknologi informasi ini Sangat membantu sekali Di dalam proses Perkuliahan Dalam proses Pembelajaran dan sebagainya Tetapi Perkembangan teknologi informasi ini Ada juga membawa dampak ya Nah salah satu dampak Yang dampak negatif Yang terjadi adalah Meningkatnya kejahatan-kejahatan cyber Ya Meningkat ya Nah Tetapi Bagaimana setelah ini COVID ini Ternyata itu juga tidak mengurangi Kejahatan cyber Karena Kejahatan cyber ini Kejahatan yang dilakukan Tanpa bersentuhan ya Tanpa bersentuhan Antara pihak pelaku Dengan korbannya Menggunakan teknologi informasi Bisa dilakukan di rumah Di jalan Ya Hanya dengan menggunakan Jejet Ya Itu pelaku bisa melakukan kejahatannya Demikian Perkembangannya Oh jadi Maaf Pada saat keadaan sebelum Pandemi COVID-19 Kejahatan cyber ini pun Sudah Sudah tinggi ya Sudah tinggi ya Semakin tahun Semakin mengalami Peningkatan Dan Tetapi Kejahatannya seperti Diibaratkan Piramida Gunung Es Piramida Gunung Es Oke Piramida Gunung Es Jadi yang diketahui Yang dilaporkan Biasanya hanya Hanya puncaknya saja Puncaknya saja Tetapi Di bawahnya Banyak kejahatan-kejahatan Yang masyarakat Enggan melamporkan Misalnya karena Kerugiannya hanya 100 ribu rupiah 200 ribu rupiah 10 rupiah Yang Akhirnya Mengambil Keputusan Ya sudah tidak lapor ya Ya Dan Kalaupun lapor juga Memang Beberapa kendala ya Misalnya Korbannya 1 juta 2 juta Ya Dan Penegak hukum Misalnya kepolisian Tidak tahu Dimana pelakunya Gitu Sehingga Itu juga Mengakibatkan Orang Tidak melapor juga Walaupun Dalam beberapa Kesempatan Kita sering menyaksikan Bahwa Jajaran kepolisian Berhasil Mengungkap Kasus-kasus Cyber Ya Seperti itu Oke Jadi Bahkan Pak ya Kejahatan Kita menyebutnya Kejahatan di sosial media Ya Pak ya Bahkan kejahatan di sosial media Ini mampu melukai Secara langsung juga Contohnya penculikan Kan ya Pak ya Ya Cyberbullying juga Bagaimana Ya Bagaimana orang melakukan Penghinaan Dan sebagainya Bisa membuat Seorang anak stres Atau orang lain stres Ya benar sih Pak Benar Ya benar Termasuk sekarang Misalnya ada juga Kejahatan Ya Kaitan pinjaman online Yang berujung kepada Pemperasan Pengancaman kepada si Debitur Atau kepada si Peminjam Atau korban Dari Kekerasan psikis Terhadap Para Yang menunggak itu Ya Itu informasinya Sangat informatif Smartizen ya Jadi buat Smartizen Memang ya Kita sedang berada Di kemajuan jaman Tapi kemajuan jaman ini Diiringi juga Pak ya Dengan kejahatan Kejahatan di dalamnya Jadi Smartizen Perbincangan kita Semakin menarik ya Smartizen Informasi-informasi Yang didapatkan Juga sangat informatif Tapi Smartizen Jangan kemana-mana dulu ya Karena Kita akan jeda dulu nih Dengan lagu-lagu menarik dulu Ada 10 to 5 dulu ya Yang mau lewat I will fly Smart energy Smartizen Kita masih ngobrol-ngobrol Mengenai kejahatan Cyber Dan juga kriminal Dan juga kejahatan-kejahatan Lainnya Juga kita bahas nih hari ini Nah Pak Tadi kita Di segmen pertama Tadi kita sudah membahas Mengenai Tingkat kejahatan Yang terjadi nih Di cyber Di media sosial Nah untuk pertanyaan Yang kedua nih Pak Kira-kira Bagaimana sih Pak Cara kita menghindarinya nih Tindak kejahatan Di media sosial Terutama nih Pak Karena kan Media sosial ini Sudah jadi bagian Daripada hidup ya Saya kira hidupnya Manusia Gimana nih Pak Baik ya Sebelum Karena memang tadi Seperti disampaikan Bahwa ada beberapa jenis Kejahatan cyber ya Yang terjadi ya Yang dari istilah-istilah Asing itu namanya Fishing Hacking Cracking dan sebagainya Saya tidak Bersentuk tidak menggunakan Istilah-istilah itu Oke Ada kejahatan Tiga kejahatan cyber Yang kalau di Banten ini Yang sering terjadi Yang pertama adalah Hawks ya Hawks Yang paling banyak Terus kemudian Pencemaran nama baik ya Pencemaran nama baik Terus ada Kesusilaan juga Ya Ada kesusilaan Dan yang paling banyak Sekarang adalah penipuan online Penipuan online Penipuan online Penipuan online ini Rata-rata ya Sama kejahatan Kesusilaan Ini Biasanya Terjadi Karena Orang mudah percaya Mudah percaya Dengan Seseorang Ya Misalnya kalau tadi Penipuan online Menawarkan keuntungan Dan sebagainya Dan sebagainya Sehingga Tertarik untuk Menginvestasikan Atau membeli Sesuatu Ya Dari para pelaku itu Yang kemudian Ternyata Orang ini Tidak pernah ada Atau akun palsu Terus kejahatan Kesusilaan Yang terjadi Biasanya begini Seorang Berkenalan di facebook Misalnya Terus kemudian Saling bertukar Nomor WA Ya Nah terus kemudian Dari nomor WA itu Mereka Komunikasi intensif Dan akhirnya Berpacaran ya Berpacaran Terus kemudian Ya biasanya kan Kalau Hanya dengarkan suaranya Lembut dan sebagainya Ternyata Kemudian diajak Video call Si perempuannya Yang banyakkan Menjadi korban Adalah perempuan Misalnya disuruh Telanjang dan sebagainya Sedangkan Si pelaku sendiri Mematikan ya Meng-offkan Sehingga dia tidak dapat Dilihat oleh si Korban ya Nah setelah itu Janji dinikahi dan sebagainya Setelah itu Berbalik Menjadi sebuah Pemerasan Ya Pemerasan Jadi kalau tidak Tidak Dikirim sejumlah uang Dia akan Akan ini Meng-upload Video-videonya Banyak yang sudah terjadi Dan kita juga sudah Beberapa kali Mengungkap Para pelakunya Ada yang dari Sumatera Ada yang dari Pulau-pulau lain Ternyata Kejahatan-kejahatan Jadi memanfaatkan Jatuhnya Memanfaatkan Perempuan-perempuan Banyak perempuan Yang ini Dipacari Bahkan Beberapa pelaku Yang kita tangkap Yang kita ungkap Dengan kita melakukan Pelacakan terhadap Jejak digital Namanya Jejak digitalnya Ternyata mereka Sudah di penjara Rupanya Di dalam Ya Di dalam penjara Mungkin mereka Bekerjasama dengan Oknum Sifir Menggunakan Handphone Sehingga dia bisa Merayu korbannya Dan korbannya Juga cukup banyak Sampai ada yang Korbannya sampai Ratusan juta ya Sampai hampir 300 juta pernah ada Juga kita ungkap Pelakunya Ternyata di Luar Jawa Kita tangkap Dan masih Masih menjalani Pemidanan Nah setelah selesai Baru kita lanjutkan Di sini Seperti itu Ternyata Dan kalau Di ruang lingkup Cilegon dan Serang Sendiri Pak ya Khususnya ini Di Banten lah Tapi kan yang terdekat Dari kita Cilegon Serang ya Pak Kalau kejahatan Cyber Army ini Sudah Apakah Sama nih Pak Dengan di kota-kota Besar lainnya Memang Jakarta ya Dan Jawa Timur ya Yang paling Banyak ya Khusus Jawa Timur itu Banyak Pak ya Banyak juga Karena memang daerah-daerah Padat ya Dan di Banten sendiri Juga sepulnya Banyak juga Semakin kesini Makin meningkat ya Salah satu Gimana caranya Untuk menghindarinya Jangan mudah percaya Jangan mudah percaya Dengan keuntungan Dengan teman Yang dikenalnya Melalui dunia maya Betul Dan apalagi Yang tadi Bapak saya Sangat menarik Saya garis bawah Mengenai pinjaman online Juga kan ya Pak ya Ya Pinjaman Harus hati-hati Ya harus hati-hati Mencabung ya Pak ya Kalau pinjaman online Ini juga ada Beberapa faktor Ya Betul Kadang orang Kepepet ya Kalau pinjaman itu Mestinya Kepinjaman online Yang legal Tapi karena Kepepet Dia tidak peduli Kepinjaman ilegal Karena dia butuh Uang pada saat itu Tapi yang Celakanya Mereka Karena perjanjiannya Diberikan akses Untuk mengakses Nomornya Akses foto-fotonya Bahkan Ada korban Untuk meminjam itu Disuruh foto telanjang Sebagai jaminan Nah terus kemudian Setelah itu Diteror Bahkan kadang-kadang kan Dikirim Di ponbooknya itu ya Dikirim Ke nomor-nomor Yang ada di Ponbooknya Bahwa ini penjahat Dan sebagainya Banyak korbannya Sudah Banyak korbannya sudah ya Terus smartizen ya Jadi kita harus hati-hati Pak ya Dan kita di Banten sendiri Kemarin saya Sudah lakukan rapat Dengan OJK Dengan beberapa Pintas terkait Dalam bentuk Satgas Waspada Investasi Namanya Satgas Waspada Wih itu luar biasa Saya juga kan yang Saya pribadi mendukung Pak Saya dukung banget Satgas Waspada Investasi Karena ada juga kan Orang-orang Gak kenal Di dunia maya Di ruang cyber itu Ada investasi-investasi Yang ditawarkan Orang tertarik Menanamkan Sampai ratusan juta Dan sebagainya Ternyata Ternyata hilang Hilang Ya seperti itu Itu yang Intinya harus hati-hati Dan jangan mudah percaya Smartizen Itu satu kesimpulan Yang paling penting disini Adalah selektif Hati-hati Ya smartizen ya Jangan mudah tergiur ya Pak Ya jangan mudah tergiur Dengan Keuntungan yang besar Semakin besar Penawaran keuntungan Maka Semakin besar juga Potensi Kerugian Dan potensi Penipuannya Oke smartizen Itu salah satu statement Yang penting ya Dari Bapak tadi Diberikan kepada kita semua Nah smartizen Seperti biasa Perbincangan ini Sangat semakin menarik Tapi kita harus jeda dulu ya Dengan lagu Supaya smartizen Ngantai-ngantai dulu Ini ada Love 106 Diauntirta Smart Energic Smartizen Kita masih ngobrol-ngobrol Dengan Bapak Dadang nih ya Kita masih ngobrol-ngobrol Mengenai Cyber Kejahatan di media sosial Kejahatan di Kriminalitas Di segala media sosial Smartizen Nah Pak Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol Mengenai Bagaimana cara kita Terhindar ya Pak ya Dari Dari kejahatan Media sosial Tapi sekarang gini Pak Yang bara mau tanya sedikit Bagaimana sih Pak Nantinya kita mempersiapkan Mempersiapkan Generasi-generasi Generasi seumuran saya Agar Agar kita bisa Bagaimana caranya Mengurangi deh Kalau belum menghilangkan Kejahatan cyber Kita mengurangi Dan menciptakan Satu generasi yang Benar-benar Bersih gitu Satu generasi yang Benar-benar bisa Menciptakan Kedamaian Pak Di bangsa ini Itu bagaimana itu Pak Ya Untuk menyiapkan Generasi Cyber ya Generasi Generasi baru cyber Betul Ya Dengan baik ya Yang mampu Menghadapi Dunia baru ya Dunia baru Yaitu Dunia cyber Maka Kita harus Mempunyai Pandangan yang Korektif ya Korektif Tidak asal percaya Ya Sekarang kadang-kadang Di WA itu Di grup-grup WA Suka kita Men-share Ya Men-share Padahal kita sendiri Belum yakin Kebenerannya Ya Nah Kalau kita tidak Hati-hati ya Maka Kita akan menjadi Korban Tetapi kita menjadi Pelaku Ya Korban dari Kebodohan kita Dan akan Kita menjadi pelaku Kenapa? Karena yang dapat Dihukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Oke Perubahannya 19 Tahun 2016 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Itu yang dipidana Itu yang menyebarkan juga Bukan hanya yang membuat Orang lain yang membuat Satu konten yang berbau porno Ya Orang lain yang membuat Sebuah konten yang Bersih penipuan Orang lain yang membuat Konten yang bersih Pencemaran nama baik Kita mengirimkan juga Salah satu contoh Misalnya Di dalam pasal 27 Ya Ada ayat 1 misalnya Setiap orang Yang mendistribusikan Dan atau mentransmisikan Atau membuat Dapat diaksesnya Informasi elektronik Dan atau dokumen elektronik Yang bermuatan Pelanggaran kesusilaan Di dalam ayat 1 nya Di ayat 2 nya Yang membuat pelanggaran Misalnya Ayat 3 nya Penghinan atau Pencemaran nama baik Terus yang Keduanya Perjudian Ya Nah itu Ya itu kita Bisa dipidana juga Di sana Banyak orang yang Dipidana Karena tadi Kebodohannya Tidak check and Recheck Check and Recheck Jadi Kita sekarang Seperti juga kita Sekarang bagaimana Kita hidup Berdamai dengan Covid Ya kan Kita juga sekarang Hidup berdamai dengan Dunia cyber Atau dunia cyber Sehingga Kalau Generasi-generasi saya Ini generasi-generasi Gaptek ya Oh Ya Kadang-kadang menjadi korban Kadang-kadang ada orang Sekarang itu dikirim Kirimkan nomor OTP ya One top Nomor Khusus ya Dia di Hack WA nya Kan ada Suruh konfirmasi Ke nomor Oh Saya pernah cek Pengakunya pegawin Domaret Ya Salah kirim Dan sebagainya Kita tidak Check and check Percaya langsung kita kirim Terus kemudian Ada juga yang mengangkut Teman kita Ada juga yang mengangkut Menelpon misalnya Adiknya atau Tangganya Dipukul Sama polisi Dan sebagainya Minta tebusan Oh iya Karena kita bermaksud Membantu Pernah ada juga Korbannya di untita ini Mahasiswa Dia akhirnya transfer Dia pikir Temannya itu sedang Bermasalah transfer Gak taunya Itu bukan temannya Itu menjadi korban Itu tadi Jadi Hati-hati Kalau dengan Korektif Dengan check and Recheck Kita bisa terhindar Menjadi korban Dan terhindar Menjadi Pelaku Pelaku Sial mengendalikan kita Kita yang harus Mengendalikan Betul Itu satu statement Yang sangat jelas Smartizen Dimanapun Smartizen berada Jadi Yang paling penting Di sini Check and Recheck Kembali Jangan lupa Men-check Semua informasi Yang didapatkan Karena Yang Barat Tangkap Di sini juga Bapak dari pihak Kepolisian Juga tidak pernah Capek ya Untuk Mengingatkan Terus peran Juga dalam Melindungi Masyarakat Nah Oleh karena itu Tadi yang seperti Saya sampaikan Kita harus Berhati-hati Terkait dengan Pinjaman online Kalau misalnya Ada yang diragukan Itu bisa Telepon ke 157 Itu dari OJK Ya Atau misalnya Kalau ada hal-hal Yang ini Bisa juga Whatsapp Ke 08 1 1 5 7 157 157 Ini kursus WA Yang ini Dalam rangka Pengecekan Pinjaman-pinjaman Online Ya Atau legal Atau tidak Dan sebagainya Intinya Kembali lagi Pesan saya Kepada generasi muda Tundukan Atau Kuasai Pendalikan Ruang cyber Menjadi Ruang yang Bermanfaat Bagi Anda Dalam Dianya Ekonomi Bisnis Pendidikan Dan Ruang Untuk Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ya betul Itu Statement yang sangat penting Untuk kita ya Kita harus tetap Menjaga Kedaulatan Bangsa Indonesia Smartizennya Dimanapun Smartizen berada Kalau begitu Terima kasih Pak Sudah melakukan waktunya Saya Saya mengucapkan Banyak terima kasih Dari pihak radio Karena sudah Menyepatkan waktunya Untuk datang ke kita Hati-hati di jalan Pak Selamat bertugas Baik Tumpah semangat Pak Smart Energic Smartizen Tadi kita sudah Datangan Bapak Dadang Bapak Doktor Dadang Beliau itu adalah Salah satu Dosen 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 Tentas hukum Tentas hukum Dosen Tentas hukum Tentas hukum Facebook Twitter Media sosial Tentas hukum Tentas hukum Dan juga Ada juga Penipuan Online Penipuan Penipuan Berupa Pinjaman Pinjaman Yang kurang Jelas Kurang bisa Dipertanggungjawabkan Otoritas Perusahaannya Dan juga Tadi Ada juga Mengenai Bagaimana Cara Mengatasi Mengatasi Supaya kita Tidak tertipu Atau tidak terkena Kejahatan Cyber Army Tadi juga Dikasihkan Dikasih beberapa Tipsnya Yang paling pertama Sebenarnya bukan yang pertama Maksudnya yang paling penting Itu adalah Kita bisa Menghindari Smartizen Kita bisa selektif Dalam memilih Informasi Yang diterima Terus Ada juga Tadi Pesan Untuk Generasi Generasi Muda Generasi Seumuran Bara Di atas Bara Generasi Milenial Generasi Kelahiran Tahun 80-an Sampai 99-2000 Bagaimana Caranya Kita Supaya Bisa Menjaga Menjaga Eksistensi Supaya Menjaga Eksistensi Kepribadian Kita Supaya Kita Tidak Menjadi Korban Dan Juga Tidak Menjadi Pelaku Kejahatan Cyber Army Informasi Yang sangat Jelas Smartizen Tadi Diberikan Bapak Doktor Dadang Kalau Begitu Smartizen Seperti Biasa Ini ada yang Mau lewat Dulu Kali Ini Akan Ditemani Oleh Salah Satu Band Dari Jogja Jaman Salah Band Yang terkenal Juga Di Jamannya Ada Leto Ruang Rindu 106 Dion Tirtas Smart Energic Smartizen Seperti Biasa Kita Sudah Menemani Smartizen Selama 2 Jam Dari Jam 10 Tadi Sampai Dengan Jam 12 Kita Sudah Bahas Bahas Mengenai Kejahatan Cyber Di Media Sosial Itu Salah Satu Informasi Terpenting Tadi Yang Kalau Menurut Bara Sangat Penting Yang Pernah Kita Tayangkan Ini Menjadi Salah Satu Tayangan Yang Sangat Penting Jadi Buat Smartizen Terima kasih Sudah Menemani Kita Selama 2 Jam Ini Dan Buat Smartizen Barah Berpusat Tetap Hati-hati Karena Kejahatan Cyber Masih Terus Mengintai Kita Jadi Untuk Smartizen Tetap Jaga Diri Dan Pandemi COVID-19 Masih Berlangsung Smartizen Jangan lupa Jaga Kebersihan Yang Belum Vaksin Silahkan Divaksin Supaya Nantinya Kegiatan Kita Bisa Berjalan Normal Lagi Kalau Kenda COVID-19 Sudah Bisa Dikendalikan Smartizen Kalau Begitu Barah Juga Mohon maaf Jika Banyak Salah-salah Kata Salah-salah Penyebutan Karena Barah Juga Cuma Manusia Biasa Yang Penuh Pahala Dan Juga Penuh Kesalahan Jadi Smartizen Juga Barah Ucapkan Terima Kasih Kalau Begitu Barah Pamit Smartizen Jangan Lupa Jaga Kesehatan Jaga Kesehatan Itu Paling Penting Ini Yang Berikut Ini Ada Kalos Tataplah Kalau Begitu Barah Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh